Pemirsa KPU Batanghari melalui Pantarli telah melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit warga suku anak dalam yang berada di tiga kecamatan dalam Kabupaten Batanghari. Warga SAD yang telah memiliki EKTP dasar mutlak untuk dimasukkan dalam daftar coklit sebagai pemilih dalam pemilihan umum 14 Februari 2024. Petugas Pantarli yang didampingi langsung tim komisioner KPU Batanghari melakukan pencocokan dan penelitian bagi warga SAD yang berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Batin 24, Kecamatan Maru Sebu Ulu, serta Kecamatan Maju Bang. Ketua KPU Kabupaten Batanghari Abdul Kadir menjelaskan, sejauh ini dalam proses pencoklitan warga SAD yang akan masuk dalam daftar pemilih tetap berdasarkan identitas EKTP. Namun sejauh ini masih mengalami kendala kesulitan yakni banyaknya warga SAD yang masih membudayakan tradisi melangun yang selalu berpindah-pindah tempat, sehingga petugas merasa kesulitan dalam mendatau warga SAD untuk dicoklit. Selain itu tidak sedikit warga SAD yang telah membawar di desa bersama masyarakat yang memiliki EKTP. Sejauh ini petugas Pantarli masih melaksanakan tugasnya untuk melakukan coklit warga SAD dan masyarakat lainnya. Ini ada di dua kecamatan, yang baru kita datang, kemudian ada juga di bungku juga, ya kan, artinya tiga, tiga kecamatan. Di batin 24, maru sembuh dulu, dan di bungku, ya. Tapi saat melakukan pendatang ini mereka harus punya EKTP. Nanti perakunya sama, ya. Yang kita coklit SAD ini mereka yang sudah memiliki EKTP. Nah, kita sudah melakukan sosialisasi. Sekarigus kemarin kita melakukan pencoklitan SAD yang ada di desa hadrah, batin 24. Nah, hanya saja mereka masih ada yang melanggungi, artinya hanya beberapa orang saja yang baru kita lakukan pendatangan pencoklitan. Selain itu, Ketua KPU menjelaskan, untuk proses coklit di Kabupaten Batanghari tidak mengalami kesulitan. Kecuali desa bungku kecamatan Bajubang, karena jarak rumah penduduk yang terlalu jauh, namun petugas coklit dapat mengatasinya dengan baik, karena petugas coklit merupakan warga setempat. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.